Ingat roti, ingat mujijat Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan yang dilakukan untuk sekitar 15 ribuan orang yang mendengar kotbah dia di gunung. Pernah kepikir gak? Ini orang-orang yang jumlahnya 15 ribuan ini kemana ya ketika Yesus ditangkap? Ketika Yesus disiksa, dipukulin? Apakah mereka 15 ribu orang ini adalah orang-orang yang ikutan berteriak supaya menyalipkan Yesus? Kita bedah sama-sama dulu ya. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan, ada 5 ribu orang laki-laki yang tercatat, yang wanita gak dicatat, anak-anak dicatat. Ya makanya perhitungan bodohnya kurang lebih 15 ribu orang. Bisa jadi lebih kalau misalnya ada yang punya anak 2 atau mungkin ada yang belum punya anak. Atau mungkin masih ada yang single belum nikah. Jadi perhitungan kasarnya ada 15 ribu orang. Lalu ada kejadian yang sama roti dan ikan ini yaitu 4 ribu orang. Lalu ada orang kusta, ada 10 orang. Apalagi sebutin ada banyak, ada banyak banget kejadian dimana Yesus melakukan mujijat. Dan disaksikan bahkan diterima oleh banyak orang dari menyembuhkan sakit, mengusir roh jahat, mengajar dibait Allah, mengangkat murid. Nah mengangkat murid ada selain 12 rasul ada 70 murid nih. Lalu mujijat 5 roti dan 2 ikan. Wanita yang pendarahan yang ketika Yesus menuju ke rumah Yairus dan sebagainya. Banyak banget, banyak banget. Yesus melakukan banyak mujijat disaksikan oleh sekian belas ribu orang. Mungkin udah puluhan ribu lah kalau kita lihat cara Yesus bekerja atau pelayanan. Tetapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Alkitab mencatat, murid-muridnya kabur. Iya. Kabur murid-muridnya. Malahan salah seorang murid Yesus yang bukan rasul ya. Ada yang pengen ditangkap juga lalu bajunya kepegang lalu dia lepasin aja bajunya. Jadi muridnya ini kabur sambil telanjang. Telanjang maksudnya dia gak pake baju. Jadinya karena bajunya dipegang sama tentara Romawi. Lalu ketika Yesus disiksa. Ketika Yesus dicambuk bahkan sampai dipakaikan mahkota duri dan sebagainya. Lalu disuruh ngangkat salibnya sendiri ke bukit Golgota. Sampai dia naik ke atas salib. Dinaikan, dipaku. Udah tinggal tunggu mati aja nih. Dari bawah masih ada yang teriak. Ngebully Yesus. Kalau emang lu Tuhan, turun dong. Kebayang ada orang yang kurang ajar seperti ini. Itu bisa jadi loh yang teriak itu adalah orang-orang yang melihat bagaimana Yesus melakukan mujijat. Makanya dia bisa ngomong seperti itu. Kalau emang lu Tuhan, turun dong dari sana. Jadi mereka mau memerintah Tuhan. Yang mirip kan kayak doa-doanya orang-orang Kristen zaman sekarang kan. Doa sih keliatannya tapi isi doanya memerintah Tuhan gitu. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan tolong dia. Tuhan beresin penyakitnya. Tuhan angkat dia dari lumpur dosa dan sebagainya. Isi doanya seperti itu. Kayak memerintah Tuhan. Tapi lihat. Dari atas salib, Yesus melihat ada orang-orang yang wah ini yang waktu itu nerima mujijat lima roti dua ikan. Wah ini nih yang sembilan orang kusta yang kurang ajar nih. Yang udah sembuh tapi gak balik lagi mengucapin terima kasih. Wah ini yang empat ribu orang waktu itu nih terima mujijat juga. Dan sebagainya barangkali Yesus ngomong seperti itu. Yesus melihat pemandangan dimana orang-orang yang dia bantu, orang-orang yang dia bayiin, orang-orang yang dia didik, bahkan murid-muridnya yang nemenin pelayanan dia selama tiga setengah tahun. Diem. Bahkan menghianati Yesus. Yesus dihianatin. Dari semua hal yang baik yang Yesus pernah lakukan. Yesus dihianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Saya gak tau ya kalau saya digituin saya bisa terima apa enggak. Mungkin saya akan maki-maki orangnya, mungkin saya akan mengucapkan kata-kata yang kalau bisa menghancurkan hatinya gitu ya atau gimana. Mungkin, mungkin itu kalau saya barangkali. Bersyukur Yesus tidak seperti itu. Bahkan Yesus dari atas salib dengan kondisinya yang super kesakitan. Yesus bilang begini, dalam kondisi dia dihianati ya. Dan orang-orang yang menghianatinya ngeliatin dia nih. Pengen liat, wah pertunjukan apa lagi nih yang Yesus pengen lakukan. Dari atas salib. Yesus ngomong gini, dari atas salib. Dalam posisi dia kesakitan, susah bernapas, dan udah pendarahan yang cukup parah. Yesus bilang, ya Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seolah-olah Yesus berkata begini. Untuk kalian semua yang sudah menerima mujijat, yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan. Tapi hidup kalian berhianat terhadap Tuhan. Ketahuilah satu hal ini. Aku mengampuni kalian. Apakah kita bisa melakukan itu? Selamat merenung.